Siasat Zafira tutupi kehamilan delapan bulan, bunuh buang bayi gegara ingin serius dengan pacar baru. Terungkap siasat Zafira selaku selebgram Semarang yang tutupi kehamilannya hingga berujung bunuh dan buang bayinya. Diketahui jika Zafira ternyata telah delapan bulan mengandung namun menyembunyikan fakta tersebut lantaran ingin serius dengan kekasih barunya. Zafira diketahui menutupi kehamilannya dari J, pacar barunya yang merupakan warga Singapura. Selama ini Zed menyembunyikan kehamilannya dengan memakai pakaian berukuran lebih besar. Dia menutupi kehamilan dari pacar barunya dan tidak mau pacar barunya tahu dia hamil apalagi melahirkan, jelas Saka BP Ida Ayu. Karena dia pengen serius dengan pacarnya ini dan malam itu dia tidak melakukan hubungan apa-apa karena dia mengaku dalam keadaan datang bulan, kata dia. Hingga akhirnya Zed menginap di Hotel Estee Legion, Badung, Bali bersama pacar barunya dari Singapura. Pada saat itu Zed merasa perutnya sakit dan melahirkan bayinya di toilet hotel pada pukul delapan wita. Selebgram sekaligus model tersebut kemudian melahiran bayinya itu. Ia langsung memaksa agar janinnya masuk ke dalam toilet dan dihilangkan jejaknya dengan disiram air. Namun upayanya gagal sehingga Zed menggunakan cara kejam lain. Zed langsung memasukkan jasad buah hatinya yang gagal dibuang di toilet dan dimasukkan ke dalam kresek. Pelaku melahirkan di kloset untuk dibunuh saat itu. Itu sudah masuk ke pembunuhan, ujar Kepala Kepolisian Resor, Kapolres, kawasan Bandara Igusti Ngurah Raya KBP Ida Ayu Wikarniti. Motifnya agar tidak diketahui oleh pacar barunya, ucapnya. Selanjutnya, pelaku membersihkan bercak darah di kamar mandi dan memasukkan jasad bayi tersebut ke dalam kantong plastik warna putih. Pelaku kemudian memesan taksi online untuk menuju Bandara Internasional Igusti Ngurah Raya, Badung. Zed kemudian membuang kresek berisi jasad tersebut di drop zone 2 terminal domestik Bandara Internasional Igusti Ngurah Raya pada Minggu, 15 Oktober 2023. Namun aksinya terungkap setelah petugas kebersihan bandara menemukan jasad bayi lengkap dengan ari-ari dan tali pusar. Hal ini memicu dilakukannya penyelidikan termasuk memeriksa CCTV di area parkir premium bandara.